Perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2023 di Sampit secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Agustus 2023, Sampit mengalami deflasi sebesar 0,16 persen atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 118,94 pada Juli 2023 menjadi 118,75 pada Agustus 2023. Dengan tingkat inflasi tahun kalender Agustus 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 1,51 dan tingkat inflasi tahun ke tahun yakni Agustus 2023 terhadap Agustus 2022 sebesar 3,32 persen. Deflasi pada Agustus 2023 di Sampit terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran diantaranya kelompok makanan minuman dan tembakau, kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan. Sedangkan untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran di kota Sampit relatif stabil. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi adalah kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, kelompok transportasi, kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil inflasi di Sampit pada Agustus 2023, antara lain bayam, cabai rawit, obat dengan resep kerokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, rokok kretek, sawi hijau, ikan bandeng, dan kecap. Sementara itu beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain daging ayam ras, bawang merah, semangka, tomat, ketimun, cumi-cumi, telur ayam ras, ikan patin, kangkung, dan ayam hidup.